Intro 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 Itu kan gue ngomong nih, gue sampe ngomong berkali, ko lo mau main apa? Gue bantu lo, gue bantu lo kerja dan sumpah Selahan rasli, gue gak ngerti sih kalahnya dimana sih? Ya harus selesalahan ngapain dah selesalahan terus? Kalo kalah pasti selesalahan lah, kalo menang kalo menang ya gak akan begini Intro Game 2 itu bingungnya jobdesknya sih, soalnya banyak banget jobdesk gue kayak Gue mesti nutup mid lah, gue mesti... Kalo misalnya gue nutup mid, David ke pok lah, sedangkan David mintanya Yang gak pok, gue harus gue pok, gue bingung, maksudnya kayak gitu Tiktokan itu tuh gak ada gitu loh Ya disitu kayak gue, gue kayak ngerasa bukan gue yang main, kayak ya Gue kayak rasanya mau lepas HP aja sih disitu ya Pas kita lawan Onyx itu kayak kita kan masih main Roger, Therese Lamid gitu Fighter di mid Itu memang mereka udah siap sih kayak Ketau gitu yang harus dilakuin kayak nge-dodge skill-skill kita Terus di objective juga mereka kayak ting bagus gitu Terus juga banyak hero, ada hero poke-nya gitu kayak Ya mereka literally siap dan nge-counter gitu gitu Powernya tiada hentinya, damage-nya terlalu besar Tapi Viset! Hampir saja! Viset lubang dan nampaknya sus tidak Kalo game 1 ya yang habis TT pertama itu kayak Agak dikit miskom sih, yang ngambil merah tuh habis TT ya Itu sebenarnya bisa diambil, tapi ya Davidnya harus join dan wave-nya direlayin Nah jadi game 1 agak miskom dikit Davidnya gak join gitu Cabut sih guys kalo bisa Gua pencek kenapa gak pencek aja ya Gua gak nampak Gua gak nampak Gua gak bisa skill 5, 10 tahun gua Mati gua Coba ato ya kita kok Nice try guys Gua ada pencek coba ada alco Gua malam pencek gitu, aman le Game 2 ya Nice try Iya Sebenernya kalo dari decision kan mereka pegang sendiri lah Cuman mungkin kayak gua gak terlalu mau menyalahkan itu Cuman mungkin caranya aja sih salah Kayak kita gak yang kayak Regroup gitu Kayak kita misah-pisah Ya halal-hal Dan itu bisa dibilang Nge-stop snowball kita lah Itu juga hal yang blunder Ya Roger kayaknya deh Ya karena kalo ngeliat Gu Vincent Pake Roger sih Gua ngerasa di game ke satu tuh Pas gua pake Roger Entah kenapa gamenya gak berjalan dengan mulus lah Dan Kayak gak biasanya di scrim gitu loh Di scrim tuh gua Biasa pake Roger tuh udah pasti ngebantai gitu-gitu Terus pas lawan Onyx tuh gak sesuai apa yang diharapin Jadi Pengen main lagi lah disitu di game kedua Pake Roger 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 Sebenernya kalo game 2 tuh emang ada strateginya ya Kayak Arah gamenya yang gak boleh dilakuin Jadi kayak Arah gamenya udah bagus lah Cuman Yang gak di boleh lakuinnya Dilakuin jadi kayak Ada sedikit miss Dan gamenya ke stall jadi lama Dan Pas itu pembagian lainnya juga Agak kurang bagus Ya Memang Apa yang bisa dibilang Memang ada strateginya sih Jadi kalo Onyx tuh ya Mereka udah yang prepare Udah baca kayak Lemahnya dimana Cara ngelawannya gimana Kalo game itu kita Agak less mistake sih Bisa sih Bisa dimenangin Cuman kita agak banyak mistake Dan Kurang berani segala macem lah Kalo game 2 ya Lagi guys Valen gue dapet kok Endball 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 Eh itu itu tele 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 Aman ya Aman Aman Ape gue mati ya Aman aja Bisa ensok Bisa ensok Eh nah 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 Nice guys Satu lagi ya Fokus guys reset ya reset End dulu End dulu Tower Joel Tower Joel Tower Joel Nice guys Nice bang Joel Banyak sih ya kayak Pick up kita juga jalan gitu Terus juga Kita Sabar lah gitu Mencari-cari momentum Yang paling jelas tuh Pick up kita jalan lah Lihat ya guys Oke gue cowo banget ya Roll T gue lagi Gue tau lagi gak? Bisa lagi guys? Gak bisa ya? Nice try guys Set bro High groundnya kuat banget lagi Gak Gak expect sih Gak expect kayak Musungnya tuh berani gitu loh Btr itu tuh kayak Problem solvingnya tuh cepet banget gitu Problem solvingnya cepet banget Kayak Dia ngasih tumbal job rating lagi Terus Tadi setelah balikin Terus Jualin gitu Kayak Si Godnya sakit banget Dan Nathannya sakit gitu Ya itu sih Paling Kenapa Kalo misalnya dibilang sedih Sedih banget lah kalah Tentang mas Bagi saya sendiri kan Misalnya gue udah leading Mas saya kalah gitu loh Kalo misalnya disitu Di in game itu kalo misalnya dibalik Kalo misalnya dibedah lagi Kayak Emang banyak yang bisa gue lakuin Kayak split lah Atau apalah Cuman Pada saat itu Menurut gue Dengan Komposisi latian Yang sering gue jalanin dengan anak-anak tuh Itu Buat gue gak bisa buat Buat Split terus sih Game 2 harusnya Harusnya game menang sih Cuman Apa ya Yang satu Salah Yang Menin 14 tuh Yang mau naik High ground tuh Salah Management wave Dan itu Fightnya udah disesuaiin disitu kan Nah Terus pas udah Basenya udah botak Tinggal Basenya 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 Desisinya agak jelek Disitu Harusnya game itu game menang sih Kalo mainnya jernih ya Mikira ya Cara menanginnya jernih ya Disitu Mistake satu momen doang Habis itu udah susah Dan Mistake satu momennya Yang beruntun gitu Udah salah Ditambah salah Ditambah lagi salah Udah Ngedrop engga ya Cuman Rasa penyesalannya tuh Memain ngeganggu gitu Dari Selesai game 2 tuh Ya Nyesel lah Itu game bener-bener Owning banget Base Turret tinggal 1 Tinggal Dapet load dan endgame lah Habis itu juga kita kan Posisi kita lagi yang gak enak banget kan Kita butuh banget point Terus kita gak dapet point itu Lumain kecewa sih Kalo game 2 Kalo game 2 Bisa dibilang habis kalah Game 2 tuh agak Agak nyesek sih Ehm Mereka nya agak Kesel Terus Dibleng-ngebleng yang Strateginya sih Kurang Game 3 tuh ya Ya Padah-padah agak Padah kurang fokus lah Game 3 itu Kabar chipnya ini om Ini Roger gak sih Chipnya Kasih aja sih kalo chip Tadi kan ada blunder Kasih lagi Siapa tau ada blunder lagi Wah Ngarepin blunder nya berarti ya Tapi gak sih Memang-memang meresahkan Bisa dibilang iya Agak Apa ya Agak Agak Arahnya kemana-mana lah gitu Enggak yang Ehm Adjustnya kemana Ano kemana Jadi Kita mainnya juga agak kurang Eksekusi yang kurang Ya Yang lebih game 3 tuh banyak salah Di mana-mana lah Tiket semuanya Dan Kari Beserta Kajangah Dan Minotornya ternyata Minotor Oke ini bahaya banget sih Tapi ya Untuk teamfightnya jelas ini Cici bakal punya Enggak tiba-tiba Kayaknya mau ke game 3 itu Pas gue pick Kari Kayaknya udah susah deh Gue ngarepin turtle yang menang sih 1-1-2-3 Kalo misalnya menang 1-2-3 turtle Terus snowball team gue Kayaknya itu Gampang sih menangnya Cuman gue gak Pas udah turtle 1-2-3 kalah tuh Aku kayak Disitu gue kayak udah Udah kecil lah chance menang kita buat menang Tapi gue selalu mikir cara menangnya juga Cuman gak Gak nemu cara menangnya Tapi yaudah ya gitu Hasilnya kalah kan Lihat deh atas masuk Gue coba defense Aman guys Aman guys Oke Gantian balik Gue 6 detik ya Ya Tower Tower dia Terserai berapa Ah S**t Justru kalo ngaruh banget enggak ya Soalnya kita ngerasa BTR ini Sama kayak tim-tim lain lah Sama gitu sama kayak kita Gak ada yang sekuat itu Jadi kita juga Percaya diri pada saat itu Buat ngalahin BTR Itu emang mungkin karena Apa ya Persiapannya kurang kali ya Gak ada game ketiga Kita Belum tau mau main apa Jadinya ya gitu Cuman improve-improve doang Gua jawab surprise gak sih pas lu jawab Pas lu jawab ini Apa namanya Ini ada file miss surprise aja Ini cek aja Min cek Ya Kita kemaren mungkin Ada sedikit masalah Atau apapun itu Cuman kita udah solve Kita juga udah punya solusi Jadi gua rasa sih Kedepannya ya Gak akan berpengaruh lah Apapun yang Terjadi di week 9 nanti Jadi itu Bukan Gara-gara apa yang terjadi di week kemaren Gitu Oke guys Thank you yang Buat kalian yang udah dukung kita Thank you juga yang buat nonton video ini Gua mau mohon maaf Di week 8 kemaren belum dapet hasil yang maksimal Mudah-mudahan Di week selanjutnya kita akan Jauh lebih baik dan dapet hasil yang lebih baik lagi Oke See you thank you I know Ei Berita Tidak